Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, sore, siang, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang mungkin, materi statistik yang mungkin agak butuh effort lebih besar ya untuk making sense semua tahapan dan interpretasinya. Tapi insya Allah akan sangat berguna buat kalian. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Repeated Measures ANOVA, jadi ini digunakan ketika kalian menggunakan desain eksperimen yang menggunakan pengukuran berulang. Nah sekarang kita akan menggunakan analisis varian yang sedikit lebih kompleks ketika kalian punya dua atau lebih variable independent dalam eksperimen kalian. Jadi kita biasanya menggunakan analisis varian faktorial itu ketika ada dua variable independent, ada dua perlakuan yang kita berikan secara sekaligus pada responden penelitian kita. Nah nanti kemudian akhirnya kita bisa melihat interaksi, efek interaksi antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lain. Ya ini memang sedikit agak lebih kompleks daripada Repeated Measures ANOVA atau ANOVA yang normal. Ya jadi pada dasarnya teknik analisis ini itu mungkin akan sangat jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa S1 terutama, tetapi teknik ini sangat sering dilakukan oleh peneliti psikologi, terutama ketika penelitian-penelitian tersebut menggunakan desain faktorial. Jadi mungkin kalau kalian sering baca jurnal, mungkin kalian akan surprise gitu ya bahwa teknik ini adalah sesuatu yang digunakan oleh banyak peneliti gitu ya, dilakukan oleh banyak peneliti, sehingga kalau kalian mau memahami konsep-konsep psikologi ya, terutama untuk ingin tahu sebenarnya penelitian ini tuh hasilnya apa dan ngomongin apa, maka pemahaman soal analisis varian faktorial ini akan sangat membantu kalian untuk memahami logik dari penelitian itu. Ya jadi setidaknya meskipun kalian akan sangat jarang sekali menggunakannya akan tetap berguna ketika kalian membaca paper atau artikel yang menggunakan teknik analisis ini untuk menguji hipotesisnya. Jadi kita mulai dari logiknya dulu ya, jadi logiknya adalah misalnya ini ada seorang peneliti ya, ada seorang peneliti yang ingin tahu, yang ingin membandingkan skor literasi verbal antara murid di berbagai sekolah. Jadi dia ingin tahu apakah skor literasi verbal seorang murid, ya sekelompok murid di berbagai sekolah itu berbeda atau tidak. Nah oleh karena itu, berarti disitu sudah ada perbedaan sekolah, ya perbedaan sekolah. Nah kemudian si peneliti itu juga punya ekspektasi bahwa laki-laki dan perempuan itu punya skor literasi yang berbeda, ya sehingga kemudian disitu ada dua independent variable. Independent variable yang pertama adalah sekolah, berarti perbedaan sekolah itu menyebabkan responden atau partisipan penelitian punya skor literasi yang berbeda, tapi ada independent variable yang kedua, yaitu adalah gender, ya. Gender berarti laki-laki atau perempuan itu punya, laki-laki dan perempuan itu punya skor literasi yang berbeda. Nah oleh karena itu, dalam hal ini kita nggak bisa menggunakan ANOVA one-way, ya ANOVA yang normal. Karena ANOVA one-way itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan rata-rata dalam sejumlah kelompok ketika kelompoknya itu satu faktor ya, kelompoknya itu satu kategori, ya maksudnya bukan satu kategori, hanya pada satu jenis kelompok. Kalau kita punya dua kelompok seperti ini, berarti kan ada dua independent variable, maka kita nggak bisa pakai one-way ANOVA, ya. Kita harus menggunakan factorial ANOVA. Ya, jadi di sini kita punya ada sekolah, misalnya katakanlah si peneliti itu meneliti tiga sekolah, ya, tiga sekolah. Katakanlah SD, SMP, SMA, gitu ya. SD, SMP, SMA, berarti kan kelompok sekolah, ya, sekolah atau variable independent yang namanya sekolah, itu punya tiga faktor, ya, yaitu SD, SMP, dan SMA. Nah, sedangkan gender itu ada dua faktor, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kita bisa bilang, kita akan melakukan ANOVA faktorial tiga kali dua faktor. Artinya apa? Kita punya dua kelompok, satu kelompok dia punya tiga faktor, yang kelompok lain dia punya dua faktor. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kita nggak bisa pakai one-way ANOVA, kita harus menggunakan factorial ANOVA. Nah, kalau tadi mungkin desainnya bukan eksperimen, ya. Kalau tadi itu modalnya survei, ya, model studi komparasi kalau kita menggunakan survei cross-seksional. Karena kan peneliti kan tidak melakukan perlakuan apapun, ya. Kalau kita ingin tahu perbedaan skor literasi verbal di tiap sekolah dan antar gender, gitu ya, itu kan kita nggak melakukan perlakuan apapun. Jadi, tentu saja ANOVA faktorial ini bisa dilakukan, ya, bisa digunakan untuk menguji hipotesis meskipun desainnya itu adalah penelitian survei. Itu sangat bisa, ya. Contohnya itu tadi, ya, contoh yang pertama. Nah, kalau dalam hal ini, saya akan menggunakan desain faktorial, ya, desain ANOVA faktorial, itu untuk menguji hipotesis pada eksperimen yang faktorial juga. Jadi, supaya kalian dapat sensenya bahwa memang teknik analisis ini itu paling sering digunakan ketika peneliti itu menggunakan desain eksperimen yang faktorial. Ini harus ingat-ingat lagi, ya, pelajaran, apa, materi soal desain eksperimen, ya. Jadi, desain faktorial itu digunakan kalau kita punya lebih dari dua, eh, lebih dari satu treatment, lebih dari satu perlakuan, ya. Sehingga kemudian, kalau misalnya si responden penelitian itu menerima lebih dari satu perlakuan, maka kita harus menggunakan ANOVA faktorial. Contohnya, misalnya, seorang dosen, misalnya saya, saya ingin tahu apakah ketika mahasiswa itu diberi permen dan coklat, ya, diberikan permen dan coklat, itu akan berdampak pada nilai kuisnya. Nah, di sini sudah ada dua, ada dua, apa namanya, dua variable independen, ya, ada dua variable independen, yaitu pemberian coklat dan pemberian permen, ya. Kalau pemberian coklat, misalnya saya tentukan ada mahasiswa yang dapat dan tidak dapat coklat, dan juga ada mahasiswa yang dapat dan tidak dapat permen. Artinya, berarti masing-masing variable independen itu punya dua faktor, ya. Jadi, yang permen, dapat atau tidak dapat permen, yang coklat, dapat atau tidak dapat coklat. Nah, berarti, kalau kita menggunakan konsep kombinasi, ya, dari matematika, mudah-mudahan masih ingat, ya, di SMA, berarti nanti ada sekitar empat kelompok. Ya, ada empat kelompok, kalau dikombinasikan, ya, karena dua kali dua kan empat, ya. Berarti ada mahasiswa yang dapat coklat, tapi tidak dapat permen. Ada yang dapat permen, tapi tidak dapat coklat. Kemudian ada yang dapat coklat dulu, baru permen. Kemudian ada yang dapat permen dulu, baru coklat. Masih ingat counterbalancing, ya, bahwa kalau kalian punya dua perlakuan, maka urutannya pun juga diaca, ya, urutannya pun juga diaca. Jadi, sehingga, apa namanya, pengaruh urutan itu bisa dihilangkan, ya. Ya, pengaruh urutan itu bisa dihilangkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, ya, contoh yang berbeda, yang nanti kita akan gunakan untuk latihan di seluruh materi ini, di video materi ini. Jadi, misalnya, ada seorang anak yang namanya Alfonso. Ini orang yang sama dengan, apa, dengan pembahasan kita kemarin mengenai Repeted Miseries Anova. Dia adalah penggemar kucing, ya. Dia juga ingin, apa namanya, kepingin tahu apakah kucingnya ini itu bisa membaca lebih lama, ya, bukan bisa membaca atau tidak, ya, membaca lebih lama ketika diberikan musik yang berbeda, ya. Jadi, ada kucing, itu yang dikasih musik klasik, ya, dia dengerin Johan Strauss. Terus, kemudian ada yang dikasih lagu campur sari, dikasih Sewu Kuto. Ya, jadi ada dua musik yang berbeda, dua genre musik yang berbeda. Jadi, ada kucing, itu yang diberi musik klasik, ada yang diberi musik campur sari. Oke. Nah, sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, selain itu, dia juga melihat, ingin melihat efek dari pemberian makanan. Jadi, tidak hanya pemberian musik, tapi juga pemberian makanan. Ya, jadi ada tiga jenis, ada tiga faktor yang dia mau deteksi apakah ada kaitannya atau adakah dampaknya terhadap durasi membaca. Yang pertama adalah ketika kucing dikasih dry food, kemudian ketika kucing dikasih wet food, kemudian ketika kucing dikasih raw food, ya. Jadi, di sini ada dua variable independen, yang satu adalah dua faktor, dan yang satu adalah tiga faktor. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itu, kita akan menggunakan ANOVA faktorial. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, gimana kalau kita analisis terpisah aja? Pakai ANOVA satu jalur, kita analisis dua kali. Jadi, ANOVA yang pertama, ya, ANOVA yang pertama, apa namanya, ANOVA yang pertama adalah independent variable-nya adalah jenis musik. Oh, kalau jenis musik kan karena dua, ya, berarti kita pakai tites, ya. Kita bandingkan rata-rata durasi membaca antara kucing yang dikasih musik klasik dengan kucing yang dikasih musik campur sari, ya. Kemudian yang kedua, kita lakukan ANOVA satu jalur dengan independent variable-nya adalah jenis makanan. Jadi, kita bandingkan antara kucing yang dikasih wet food, yang dikasih dry food, sama yang dikasih raw food. Kan bisa tubuh dua kali, ngapain kita harus melakukan faktorial ANOVA? Nah, masalahnya adalah, kalau kita melakukan dua analisis terpisah seperti itu, ya, untuk mengestimasi variable-dependent yang sama, variable-dependent yang sama, ya, kan variable-dependent-nya adalah durasi membaca, ya, maka tentu saja kita nggak bisa menemukan efek salah satu. Jadi, bisa jadi ketika dilakukan tites, itu hasilnya nggak signifikan, nggak ada perbedaan. Atau ketika dilakukan ANOVA satu jalur, kelihatannya nggak ada perbedaan. Ya, kelihatannya nggak ada perbedaan ketika dikasih raw food, dry food, atau wet food. Kenapa? Karena efeknya ketutupi sama variable-dependent yang lain. Ya, jadi ketika misalnya, kalian melakukan tites, kalian coba bandingkan antara kucing yang dikasih campur sari, sama yang dikasih musik klasik, itu bisa jadi nanti hasilnya nggak ada kaitannya, nggak ada perbedaannya, atau nggak ada efeknya. Karena efeknya ketutupi, ya, efeknya ketutupi sama jenis makanan. Nah, itu yang kemudian jadi berbahaya, sehingga kemudian kesimpulan yang akan ditarik dari dua analisis yang terpisah seperti itu menjadi spurious, ya. Kelihatannya nggak ada hubungannya, kelihatannya nggak ada efeknya, tapi sebenarnya ada, cuman ketutupan sama salah satu perlakuan yang lain. Nah, seperti itu, ya. Jadi, kemudian kesalahan tipe 2, ya, atau type 2 error, itu akan sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan analisis data yang kemudian mengkombinasikan antara kedua treatment tersebut, sehingga kemudian T-test dan ANOVA tadi, itu jangan dipakai, gitu ya, jangan dilakukan terpisah, tapi kita jadikan satu, dalam satu kali analisis. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang kita akan lakukan sekarang, ya, yang akan kita lakukan sekarang, pada konteks ini, ya, setiap ekor kucing, setiap satu responden, setiap satu partisipan kucing, dia akan mendapatkan setidaknya dua jenis perlakuan, ya, yaitu diberi makanan dan juga diberi musik, ya, berarti ada dua perlakuan. Ada yang dapat musik klasik dan raw food, ya, ada yang dapat musik klasik dan dry food, kemudian ada musik klasik dan wet food, ya. Begitu juga selanjutnya, ada yang dapat campur sari dengan dry food, campur sari dengan wet food, dan campur sari dengan raw food, ya. Berarti kalau kita lihat, ya, jenis makanan itu ada tiga faktor, ya, kemudian jenis musik ada dua faktor, maka kita bisa bilang bahwa eksperimen kita ini desainnya adalah faktorial tiga kali dua, ya. Artinya apa? Ada dua, ada dua variable independen, yang satu tiga faktornya, yang satu adalah dua faktor. Nah, ini kalau kalian lihat di paper-paper psikologi, ya, ini paper-paper eksperimen, itu kalian lihat nanti mungkin ada peneliti yang menjelaskan bahwa eksperimen saya desainnya adalah between subject factor, yaitu tiga kali dua, ya. Nah, itu berarti dia membandingkan antar kelompok, setiap respondent itu mendapatkan hanya satu treatment, ya, hanya satu treatment, satu kombinasi treatment, ya, dan perbandingannya adalah antar kelompok treatment, ya. Ada juga nanti yang menggunakan mix, apa namanya, mix design, berarti ada yang, ada variable independen yang sifatnya between subject factor, ada variable independen yang sifatnya within subject factor. Nah, ini contohnya misalnya gini, misalnya begini, ada, misalnya ada seorang peneliti yang kepingin tahu efeknya meditasi, efeknya meditasi, dan efek dikasih atau tidaknya antidepresan terhadap kecenderungan orang melakukan, kecenderungan orang menjadi depresi, ya. Nah, kemudian, kalau misalnya pingin tahu efeknya obat, ya, pingin tahu efeknya obat, maka yang saya lakukan sebagai peneliti adalah membagi responden ada yang dapat obat, ada yang tidak dapat obat. Nah, berarti di sini ada responden yang dapat obat, dan ada responden yang tidak dapat obat, gitu ya. Nah, kemudian, kalau misalnya saya ingin tahu efek dari meditasi, misalnya ya, efek dari meditasi, maka kemudian yang saya lakukan adalah dalam 5 minggu, ya, dalam 5 minggu, ada responden itu yang saya suruh 2 kali meditasi dalam seminggu, sehingga kemudian saya ukur setiap minggu, ya, selama 5 minggu, ada yang dapat, ada yang saya minta untuk melakukan meditasi 1 kali seminggu, ya. Sehingga kemudian kan ada kelompok, ada responden yang dapat 2 kali seminggu, kemudian ada yang dapat 1 kali seminggu. Nah, oleh karena itu, setiap minggu akan saya tes, ya, setiap, berarti kan semua responden itu mendapatkan perlakuan, ya, cuman levelnya berbeda, sehingga kemudian kelompoknya berbeda, tetapi kemudian yang saya lakukan adalah mengukur, apa namanya itu, mengukur depresi, ya, mengukur depresinya si responden, itu setiap akhir minggu. Nah, berarti di situ adalah within subject design, ya, within subject design. Karena, karena pada dasarnya kan saya melakukan pengukuran berulang, untuk melihat efeknya, apa namanya, melihat efeknya meditasi, ya. Di situ saya bilang bahwa pemberian obat itu adalah between subject factor, ya, karena ada kelompok yang tidak dapat, jadi saya membandingkan antara kelompok yang dapat dengan yang tidak dapat, ya. Sedangkan untuk efek dari meditasi, misalnya, itu saya, saya buat dapat semua, meskipun levelnya berbeda, kalau levelnya berbeda, berarti between subject factor, ya. Tapi, kemudian yang saya analisis adalah, saya minta si responden, itu untuk melakukan meditasi dua kali sehari, eh, apa, dua kali seminggu, ya, dalam lima minggu. kemudian saya minta untuk melakukan tes depresi, saya uji, apa, saya ukur depresinya setiap akhir minggu. Nah, kalau begitu, berarti, pemberian meditasi ini sifatnya bukan between subject factor, tapi dia within, karena saya bandingkan, eh, kondisi setiap responden pada masing-masing minggu, selama lima minggu. Nah, itu bisa kombinasi seperti itu. Jadi, faktorial ANOVA ini juga bisa digunakan untuk, melakukan analisis data, melakukan uji hipotesis, ketika, desain eksperimennya adalah mix, mix design, ya, jadi, kombinasi antara between subject design dengan within subject design. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke video kedua, untuk menjelaskan soal logik, dan nanti kita akan coba praktekan, bentuk analisis datanya seperti apa, kalian bisa melakukan, bisa mengunduh data setnya di, eh, di link ini, ya, dan ini juga data setnya tersedia di, repository di OSF. Ya, nanti silakan di klik aja. Atau silakan di download aja. Kalau nggak salah, nama filenya adalah makan kucing. Insya Allah, kalau nggak salah. Kucing makan atau makan kucing. Baiklah, ini adalah akhir dari video pertama. Kita akan lanjutkan ke video kedua, yaitu menjelaskan soal logik dari hipotesisnya, hipotesis apa yang akan kita uji, kemudian kita juga akan mempraktekan bagaimana melakukan analisis varians faktorial dalam, untuk melakukan pengujian hipotesis dalam konteks penelitian yang sekarang jadi contoh kali ini. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.